Apa perbedaan antara adab dengan akhlaq? Di mana posisinya? Akhlaq di bawah. Kalau hitungannya ke atas, akhlaq di bawah. Habis akhlaq, adab. Kita memberi tanpa pikir-pikir panjang lagi. Awal memberi karena disuruh Allah Ta'ala. Wa anfiqu min ta'yibati maqasabtum beri. Tasaddaku beri. Saking sering yang memberi, beri, 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 beri. Begitu nampak orang susah, tanpa pikir-pikir, otomatik langsung memberi. Itu namanya akhlaq. Merobah, merobah suatu perbuatan menjadi spontanitas. Tanpa pikir. Min gairi fikir. Tak ada pikir. Spontanitas. Sedangkan adab lebih halus daripada itu. Halus, detail, kecil. Itu tadi yang kita kaji-kaji. Kaji. Yang perkara-perkara yang remeh-temeh, kecil, sepele. Itu adab. Nunjukkan hape baru harga 20 juta pada kawan yang hapenya diikat pakai karet. Itu adab. Bawa mobil baru yang mewah ke rumah kawan yang masih ngontrak. Itu adab. Terasa tak disini? Apalagi sampai nulis depan rumahnya. Rumah orang miskin. Ini bukan masalah halal-halal-haram. Ini bukan masalah halal-halal. Ini bukan masalah halal-halal. Kenapa kau tulis? Mana dalilnya haram? Kau mau bantu kok? Bukan masalah halal-halal. Ini masalah. Halus dia kecil. Ada kakek-kakek umur 80 tahun. Ada kakek-kakek umur 80 tahun. Nanya anak muda. Anak muda kau umurnya berapa? 30. Gata anak muda. Hah? 30? Udah nikah? Belum. Loh? Kok 30 tahun belum nikah? Anak muda tuh tanya balik. Kakek umur berapa? 80. Kok umur 80 belum mati? Karena kita gak tau dia 30 belum nikah tuh. Mungkin sebab ekonomi. Mungkin dia menjaga emaknya. Mungkin dia memikirkan adik-adiknya. Banyak faktor. Jadi jaga perasaan hati orang. Itu ya.